selamat menikmati tersebut terkenal sangat angker itu Teteh kenapa? jadi saya diarahin tujuan lokasi rumah tersebut sama Teteh siapa namanya? sama Teteh Eka jadi gadis desa yang ngantar saya menuju rumah tersebut tapi sedikit agak malu-malu ya gak apa-apa dibuka aja ini mah aman dalam kamera jadi terkenal angkernya itu dimana sih sebelah mana? oh di bawah oke deh nanti simak terus video ini sampai habis sampai selesai saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya cok teh di belakang saya sembunyinya yang masih sakit diangkat penyakitnya yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayang lunas digampangkan juga milik rezekinya yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sekinah mawadah warohma diberikan keturunan yang soleh-soleha dan untuk kalian para janda dan para dura yang masih mencari pasangan hidup barunya semoga mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyangkai kalian dan anak kalian sama seperti menyangkai anaknya sendiri yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah ini THK kenapa? oke yuk lihat perjalanan di depan karena kata THK tempat di depan itu yang tempat yang menurut pengakuan warganya itu paling mengerikan oke THK jadi disini ya menurut pengakuan warga sekitar yang pengakuannya sangat mengerikan itu disini jadi disini itu sering banget masyarakat sekitar yang melihat sosok apa THK? ini THK terus? jadi di sekitaran padahal jembatan jadi jembatan kecil dan untuk lokasi rumahnya berarti rumah yang itu ya THK? itu kira-kira? oh sering ada yang jatuh oke bismillah lah gak apa-apa semudah-mudahan kita selamat sampai tujuan Assalamualaikum Assalamualaikum kira-kira pemilik rumahnya ada gak tuh ya? gak tau udah bumi nanti kan besoknya kita cuma ekskosif pembunuhan ya hmm dan untuk kanak-kanak tadi itu tapi kanak kosong sih tapi munisi yang masuk tadi ya oh maksudnya kasus pembunuhan kemana ya? ibu hamur di? di bumi iya kan es dimana berarti? di bunuhnya di biya kita disolakan di solakan ke mata dibunuh ke mata di di perkosa orang dia sana sih ibu hamur kan es tapi dibuang di oh coba dimana THK? TTEH tunjukkan di solakan mana THK? itu solakan oh yang depan tapi ini rumahnya kayaknya ada gak ya THK? gak kaya coba yuk kita bersilaturahmi jadi semenjak ada kasus pembunuhan tersebut jadi rumahnya sering di kosong kan THK? gak ada apa? gak ada oh gak ada Assalamualaikum sudah di kunci nanti kita di lain waktu coba THK ini dimana? ditunjukin dulu di sekitar mana THK? itu oh dimana? di ujung sana itu ada kasus tragedi pembunuhan tahun berapa sih THK? 6 an sih 2019 ya? 2012 2012 berarti 2012 sentos hampir 10 tahun itu sok ayah sosok nanti yang nampakkan THK? gak itu itu sok wikara wikya sok ayah tapi itu nganau enggak biasa sok ayah kemah maksudnya THK? gak sok ngaruaskan atau nyingiring nyingiring THK pernah? pernah oh nah jadi teman-teman jadi waktu tahun 2012 disini tuh pernah ada kasus tragedi pembunuhan ibu hamil yang diperkosa dan dibunuh dibuang mayatnya di solokan itu ya samping rumah ini dan juga kata THK sosok tersebut sering gentayangan atau gimana dan ketika pulang taraweh pun pulang solat taraweh itu suka diikutin ya itu gimana ceritanya cerita biasa diikutin malam kemarin oke THK taraweh ini tuh tinggal itu asa burat kita tapi pasti ayah cuma nyingiring sahur sahat ya? sahur no yasa oh ayah nyingiring sosok ibu hamil tersebut tapi pernah ngeganggu kumaha ke THK ayah nawan begitu cuman nyingiring ngukul nah selain THK saya dinosok diganggu teh seuran oh seuran hari ah hanes abiwayat tapi seuran hari itu teh ibu hamil orang dia dibunuh orang mana kurang-kurang ayah dikubur dimana dimana kamu tadi kurang kalangkung nah jadi teman-teman ini cerita THK waktu kemarin pulang habis sholat taraweh ya THK ya habis pulang sholat taraweh katanya THK itu kesini sendirian apa sama teman-teman seuran ibu-ibu taraweh oh banyak kan jadi banyak kan katanya tiba-tiba pinggang THK merasa sangat berat banget berat sekali ya THK dan kata orang yang tahu masalah spiritual katanya hantu tersebut ngikutin THK tapi aman ya THK enggak apa-apa nah itu kalau itu masyarakat yang lain entah ayah itu pernah cari takumaha-kumaha anusanes na itu sih kenapa kan kita tunggu kita sok ngari waskin cuman ngari waskin seperti kumaha tuh ya kan orang-orang yang sangat sok ayah orang gini oh orang kata terus ayah dikubahkan nah jadi teman-teman kata THK itu disini tuh sering sering seringnya itu ngari-ruas kalau ngari-ruas mengejutkan jadi sosoknya itu bukan berupa manusia tapi berupa wujudnya semacam ular dan juga yang lainnya nah THK katanya kan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga waktu tadi di rumah THK juga ngobrol ya katanya kalau ada orang yang baru kesini tuh suka ada melihat sosok di jembatan apa gimana sosok bahasa itu tak pernah ayah dagangnya dagang gorengan jam 5 subuh 6-an ya kan dia ayah menyang agintak agintak hanes ayah menyang terus terus pas di ngali ibu-ibu hamil di jembatan tadi orang alangkung jam 5 6 tahrim oh jadi teman-teman cerita waktu di video sebelumnya ya saya bercerita tanya-tanya sama masyarakat yang tinggal di pelosok perkampungan lemah sugi katanya betul jembatan kecil tadi tuh emang sangat angker banget apalagi ke orang yang baru lewat sini kalau malam-malam hari pernah juga cerita kata THK ada pedagang grupuk jam 5 subuh subuh-subuh datang ke sini katanya ada yang narik-narik eh ternyata yang narik tersebut ibu sosok ibu hamil yang meninggal tersebut itu ibu hamilnya usia berapa tahun kira-kira udah muda 28 oh masih jadi masih oh jadi karena mungkin pacaran hubungan terlarang jadi hamil duluan di luar pernikahan nah jadi laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab sehingga si perempuan yang dibunuh itu dikuburkannya tadi di makam yang di atas dimana makam leluhur oh yang tadi di perkampungan CHK ya jadi ada makam apa makam leluhur makam leluhur oh jadi ada di sebelah di atas sana itu ada makam leluhur yang mengatasnamakan desa tersebut jadi setelah ada tragedi kejadian pembunuhan tersebut pemilik rumah ini jarang tinggal di sini nah jadi teman-teman kata CHK apa sosok bukan sosok ya pemilik rumah ini jadi kalau misalkan malam harimah jarang ke sini karena ketakutan ya CHK ya ketakutan pernah ada tragedi kejadian setelah tragedi kejadian pembunuhan tersebut nah untuk tadi makam yang kita lewati makam siapa teh seorang warga kampung dia oh sampai ngantun kan gebis nganggup motor aku mah pernah dicaritakan sabar hajal pernah silakan ini pernah ngantun kan deh itu kumatah jalan enggak enggak anjok lewat berniat berat semuanya kadahal man enak ceramin dengan gigi semuanya berat semuanya pas ditinggal tidak buritnya terus lewat di maghrib ya semuanya berat semuanya tinggal ke belakang sosok etak dulu semuanya semuanya mengganggu kedung laksonan nah jadi teman-teman ini ada cerita bapaknya teh eka waktu pulang habis membawa jerami buat pakan ternaknya buat pakan sapi jadi di perjalanan tadi yang jembatan kecil pas nanjak itu beliau sempat terjatuh karena motornya merasa berat banget pas ngelihat sosok tersebut bilangnya jangan sombong kalau misalkan melintas ini ya minimal-minimal bunyikan klakson atau mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum walaibadilah hissalihin nyata ya jadi kita sama makhluk itu emang betul saling berdampingan asal jangan saling mengganggu satu sama lain terus itu yang sampai meninggal dunia siapa teh? iya udah hanya seorang dia hanya seorang dia tapi orang ditutup orang mana teh? diker sekolah oh jadi tebih jadi namanya harus melintasi perkampungan iya lah ya pesawahan dan perhutanan iya kemah teh? masa itu teh pernah nyandak awinya kan di dia masuk setinginnya ngejerual awinya udah entus kolot gini umur seberat tahun ya yang berbunuhan umur sepuh tinggal serangan dia kalau sekiru dia itu ke situ mana teh? iya biasa papa gitunya pecah? 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 kenakan? kenakan awi? iya jadi masyarakat kampung sebelah datang ke sini pas ditanjakan tersebut terjatuh istilahnya pakai motornya gak kuat nanjak sampai kepalanya juga sampai terbelah ya teman-teman itu meninggal dunia di tempat nah itu setelah kejadian itu nah itu setelah kejadian itu ada apa pak teh? ayah naun ya ngajin juri kan ini ke orang teh penasaran arwah nah teh sering ngeganggu ke orang teh hati-hati jadi teman-teman korin jin korin jin korin yang meninggal tersebut istilahnya gentayangan memperingati kepada para warga kampung yang berada di atas untuk hati-hati ketika melintas jalan tersebut ucapkan assalamualaikum atau menyapa lah pada intinya teh apa ya? eka ya bukan teh apa? eka nah jadi teman-teman saya kebetulan ini ditemani sama teh apa sampai benar-benar selesai ya teh? sampai tuntas karena berhubung gak ada pemilik rumahnya jadi kita lanjut lagi berjalan ke atas ya teh apa ya? nah teh apa ini baik banget ini udah punya suami belum? di saat itu saya lakukan pesawat masih kelas 9? SMP berarti usia 15 tahun tapi udah besar banget teh apa ya? oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum walaibadillahirrahmanirrahim nanti kita balik lagi ke perkampungan yang di atas ya teh ya oke teh sekolahnya dimana teh? di MTS atau SMP? MTS MTS suka jadi nah jadi teman-teman teh apa ini ternyata dikira saya udah menikah besar banget yang minimal-minimal usia 20 19 eh ternyata masih kelas 3 SMP atau kelas 9 ya teh apa ya? iya sekolahnya itu di SMP suka jadi tapi besar banget ini coba lihat nih teh apa itu kayak yang usia berapa sih teh? kayak usia 20an ya? besar sekali padahal usianya baru 15 tahun tadi kan ada sahabat teteh yang 15 tahun udah menikah teteh kenapa belum menikah? rencana mau dilanjutin kemana sekolah? itu udah hamil di luar nah itu teh itu ada makam makam siapa sih teh? belum seorang oh makam kampung sini disini makamnya itu ada kandang apa? ada rumah atau kandang gitu teh? kandang yang dimana teh? yang disebelah sana? ini terdapat berapa makam sih teh totalnya disini tuh? suur dah oh banyakan ya? tapi ini 3 katinya bening rumah? 3 katinya rumah hanya 3 katinya selamanya hmm terus tukar urus eh kesan ya kandang aja anak kemana? tapi makam kemana? ete kemana masu nak? ya ada di tukar oh ada di kandang atau tiasa? gitu ada di makam ayo naon gitu teh? nah makam ada di tukar makam ete? ee ee disi pada kandang itu tadi tuh durang mbak hah? durang itu kak durang tadinya ah tuh udah power muron duduan jangan parawan makam abis ingga naon-naon hehehe 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 adi itu makam iya mah makam sapali nyatanya adi itu ayo makam jadi dia angker tuh teh misalkan wistaraway kumaha gitu sih kain naon dia sering bebersih gini oh jadi sering bebersih kumaha teh iya sering bebersihan datang udah malam jumat oh jadi sok ngaraus yasin nyatanya jadi gitu jadi di dia teh jadi disini teman-teman katanya kata teh epa itu makamnya ya aman-aman saja karena sering para anaknya ya teh sering jiarah kesini istrinya kalau sekarang teh epa puasa gak teh kak? puasa puasa di hari keberapa nih puasanya oke itu tadi teman-teman kisah sepenggal kisah ya bukan sepenggal cerita lah pada intinya waktu dibilangin jembatan kecil itu kan angker gimana tadi teh epa eka menceritakan bahwasannya di jembatan kecil tersebut ada tragedi pembunuhan ibu hamil ya teh ya yang diperkosa terus dibunuh dan juga sosok tersebut sering menggentayangan mengganggu masyarakat sekitar bahkan teh epa juga pernah diganggu ya teh ya waktu kemarin pulang habis sholat taraweh teman-teman kemana ya kemana oke jadi ngikutin aja nah teman-teman tadi kan teh epa juga menceritakan kisah-kisah kelam yang terjadi di sekitaran rumah tersebut seperti apa menurut kalian gimana apakah mengerikan atau tiga tidak silahkan kalian komentar di bawah dan juga yang bikin saya kaget ternyata teh epa itu masih usia 15 tahun tapi badannya sangat bongsor sangat besar sekali ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini saya kang hakim pamit undur diri ceritanya karena berhubung tadinya mobil siraturahmi sama pemilik rumahnya tidak ada pemilik rumahnya jadi terpaksa teh epa teh eka yang mengantar saya ke lokasi tersebut menceritakan kejadian mistis di tempat tersebut bahkan beliau juga pernah mengalami kejadian mistis tersebut oke sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati